Aku udah pasrah aja, kalau aku mati di sini, mati aja. Toh aku di Indonesia juga bakal mati, yaudah. Sampai-sampai sempat jamaah pribadi nge-WA sama pihak dari Kemenlu juga. Bila mana istriku mati, saya minta jasadnya. Sampai jumpa di Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia. Ya, Kang, tadi kan Teteh gak cerita ya, bukan salah, bagaimana. Mohon maaf nih, ada dibohongi. Dibohongi ya. Aku mau nanya ke Teteh dulu Kenapa sih Teteh itu Tega Tega ke suami dan anak-anak Untuk Berbohong Tidak menceritakan yang sesungguhnya Tadi kan Teteh kan udah sempat Bilang kalau ada kejar target Kejar target Sebenarnya apa Teh yang paling kuat Aku terpaksa harus Biaya anak-anak Balik lagi ke biaya anak-anak Biaya anak-anak untuk sekolah Kemudian untuk masa depan dia Aku kejar targetnya Kesana Jadi kita pengen Ngebimbing anak kami yang paling gede Nanti buat yang SMA Buat kelulusannya dia Buat nanti dia ke depannya seperti apa Aku pengen punya tabungan buat dia Untuk kelanjutannya Apa dia mau kuliah Atau kemana Sebenarnya itu Awal-awalnya itu kan Istri saya pribadi itu Kerja nih Awalnya itu mau ke Singapura Emang Singapura kan dekat Aku sebenarnya itu Merasakan Was-was juga Yang pertama Anak aku Anak Jamal pribadi Ya keluarga itu ada tiga Yang satu SMA Yang satu SD Yang satu belum sekolah Ini yang diutamakan tuh Kok tega banget sih Tinggalin yang dua Saya pribadi itu merasakan Was-was juga Cuman Tekad bulat istri Pengen meninjangkan Meraih mimpi Meninjangkan kalir gitu ya Terus Peluangnya besar Aku pikirkan kembali Dalam keadaan posisinya Dari Singapura Ah dekat Ya udah Dengan Apang Dada Aku ngizinkan Ya silahkan aja Tapi pulang Ya Ntar aku pulang lagi Cuman sebentar Semenjak dari Singapura Ada kontek kedua Sempat kaget Perasaan pribadi Jamal juga Karena mau berangkat lagi Mau berangkat lagi kemana Mau ke Riyad Ini udah Udah ada di Bandara Uber di Korea Dari Singapura Mau Nyegah kayak gimana Susah Sampai-sampai Sempat istri itu Mengeluh dalam keadaan Posisinya Pak Kalau misalkan aku Nggak Menuju ke sana Saya harus ganti Aku ada Permasalahan sedikit Yang harus dimereskan Sempat kaget juga Loh ada apa ini Permasalahannya Awalnya tuh kayak gimana Nah gitu Aku merasa Ini dibohongi nih Tapi aku harus bisa Membereskan Suatu permasalahan ini Yaudah Kita cuma bisa Berdoa aja Soalnya mendengar Informasi Mengganti rugi 40 juta ya 40 sampai 60 juta 40 sampai 60 juta Untuk penekanan dari Sponsor ya Dari PT Dari PT Dari PT Sepet kaget juga Kenapa Ini ada apa Ada prosedur apa Ada prosedur apa Saya juga udah Mengetahui Istri saya pribadi Udah ngirimin Paspor Loh kok Aku ini paspor Visa Foto visa Nah terus Sempat kaget Sampai-sampai bertanya juga Ini kok Paspor apa Atau visa apa Yaudah lah Pasrah aja Yang sama yang Allah SWT Yang ceritakan Saya pribadi Cukang bisa berdoa Terus Istri saya Maha pribadi Pergilah kerja Disana kerja Awalnya kita bisa Kontak hubung ya Iya kan Dimada Maha Waktu pas Posisinya enak Ya aku Enjoy-enjoy aja Santai-santai aja Toibata Istri saya Dalam pelindungan Allah SWT Dalam keadaan sehat Dalam sehat ya Masih bisa Cekak-cekik Kadang kita Pecian Satu hari full Iya Amin Cuman Perasaan itu Asa bimbang Pengen mengorek Mengorek Terus mengorek Sampai-sampai Saya memancing Sama istri saya Supaya Itu belum jujur Masalah kita Jadi asisten Belum Nah akhir kata Singkat cerita Sekian bulan Udah ke Selang Satu bulan ya 28 28 hari Kontekannya Ketiga Kontekan ketiga Ma Eh Maaf nih Saya Saya pribadi Nggak akan bisa Kontek kembali Soalnya Nggak ada WIPI Ya kan ya Nggak ada WIPI Soalnya Di sana mahal Adeknya Ditin pulsa Oh yaudah Nanti kontek-kontek aja Kalau misalkan Bisa Nah akhir kata singkat Ceritanya itu Istri pemberangkatan Tanggal berapa ya Kalau nggak salah Tanggal 26 Kalau nggak salah Ke jeda Proses dari jeda Makin runyang Dalam keadaan Tarik lagi keriat Tarik lagi Keriat Keriat Mulailah Aktifitas Yang istri Jama pribadi itu Kacau Balau Sempat Jama pribadi Ya bingung gitu ya Ngedrop Sampai kayak Ibatan Istri aku Istri aku kayak gimana Nggak tahu Lost kontek Nggak ada informasi Apapun Pas kontekan keempat Istri Jama Mengontek Dalam keadaan Lagi Posisi yang tegang Ya karena kan Meminta pertolongan Telepon itu Di depan itu Udah mudir Aku disuruh Telepon ke keluarga Bahwa Aku nggak bisa kontek lagi Seperti itu Itu Di telepon itu Telepon terakhir Sama suami itu Di depan mereka Aku udah ngomong Seadanya aja Tolong Nyawa aku Udah di ujung tanuk Aku bilang Udah mulai kejujuran Dari segi kejujuran Aku Iya Aku udah Udah pasrah aja Mudir Aku udah pasrah aja Kalau aku mati disini Mati aja Toh aku di Indonesia Juga bakal mati Yaudah Itu udah Ketahunan Fira Saya pribadi Cuman bisa Untuk berdoa Gimana caranya Solusinya Sampai-sampai Jama pribadi itu Komprimasi Sama teman-teman Sama rekan-rekan Gimana Solusi jalan terbaiknya Sampai-sampai Pinjam sana Sini Uang untuk Ngisiin pulsa Kontek hubung Kan susah Sampai Jama pribadi itu Melihat-lihat Dari Youtubenya Terus Datang Kiki Akhir kata singkat cerita Tanggal 12 Pas Akhir kejadian Itu datang dari Keposek Jatinawar Untuk Mengetahui berita Kejadian Dan berita Kebenaran Tentang Masalah Yang viral Itu ya Akhir singkat cerita Saya juga Kaget Loh kok Kenapa ada apa Ini istri saya Karena Pertamanya Gak tau Aku gak pernah Kentak hubung Sebelumnya Kalau saya Kayak gimana Nya disana Takut Kaget Jadi Aku langsung Dari Om Anton Ke Akiki Jadi bukan Ke suami Aku takut Dianya Kaget Nanti ngedrop Ke anak-anak Juga Aku jadi Kontak hubungnya Langsung ke Om Anton Akiki Itu aja Intinya Kesitu Sesudah Proses itu Dari Kaposek Menerangkan Bahwa Istri Pajama Dalam Keadaan Apakah Memang Benar Istri Pajama Ada di Arab Saudi Ya Ini memang Benar Ini suara Istri saya Sampai Sampai Ya Katanya mau dijemput Waktu itu Katanya aku mau dijemput Sama mereka Suami merasa Ibaratan Sedih ya Ngelihatin Dalam Keadaan Yang viral Dalam Proses itu Sampai Bingung juga Gimana caranya Solusinya Kayak gimana Minta tolong Tolong Kayak gimana Saya sempat Sama temen Yaitu Temen saya pribadi Yang dari Aparat juga Mengasih Solusi Yaudah Kalau misalkan Begini Yang Mungkin Ini viral Mungkin istri Pajama Ada Keahlian Mungkin ya Mungkin suatu saat Istri Pajama Bisa untuk Ditolong Dari Kapolsek Jatinangor Juga Mengambil kesimpulan Memang Begitu juga Sama Akhir kata Singkat cerita Jamaah pribadi Solusi Ngasih informasi Sama temen Yang dari Aparat juga Ngasih respon Ke jamaah pribadi Alhamdulillah Datang lah Ada Dari Sumedang Dari Sumedang Pak Asep Dari Bupati Mungkin Dari Pak Asep Sama Timnya Sama Tim Dari Tim Jelbar Juga Dari Pak TV Sama Om Anton Datang kesini Ngasih solusi Jalan terbaik Terus mempertanyakan Semuanya Sama saya Dijawab semaksimua mungkin Sampai terjadinya Seperti ini Alhamdulillah Alhamdulillah Keadaannya sehat Berkat bantuan Semuanya sih Banyak yang bantu Mungkin Kalau misalkan Tanpa ada Dorongan-dorongan Sama Tim-tim yang lain Kita gak bisa Berbuat apa-apa Gak akan bisa ketemu lagi Sama saya Sampai-sampai Sempat Jamal pribadi Nge-WA Sama pihak Dari Kenyandu juga Bila mana Istriku mati Saya minta jasadnya Gak gitu Pak Saya akan usaha Memperjuangkan Memperjuangkan Kami akan memperjuangkan Semampu Dengan sekuat Saya pribadi Nanti saya akan usahakan Yang penting Berdoa aja Terus dibombardir Whatsapp tuh Mungkin merasakan Bingung Mereka juga Udah kebakaran jenggot kan Dari pihak pemerintah Juga udah mulai kebakaran jenggot Karena kasih Gitu lah Saya terus kontek-kontek Dan temen juga ngasih Yaudah kontek aja Terus karena Soalnya kita harus menjalur Soalnya ini bukannya Permasalahan kecil Ini permasalahan besar Yaudah Saya pribadi Saya pribadi Percaya 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 Harian Mungkin tercenderung Dalam keadaan istri Pengen kerja Cuman ada kekurangannya itu Dari segi Dia kerja Tidak menghasilkan uang Jadi itu Cuman 28 hari aja Yang penting Saya Tidak dipermasalahkan Masalah uang Yang penting Saya pribadinya itu Pingin istri saya Dalam keadaan sehat Tapi Alhamdulillah Terkabung Sayang banget Sayang banget Bukannya sayang banget Benar-benar sayang Gitu ya Udah hampir 18 tahun 18 Dari 2005 2004 2005 Mas kakak 2004 Berasanya baru kemarin ketemu Soalnya anak udah gede Sama-sama pribadi itu Kalau misalkan anak Udah Ini anak Ini aku Gitu kan Jadi Tinggian anaknya Ya itu aja yang bisa Selama Tahu kondisi itu Yang sesungguhnya Tetek Sesungguhnya disana Seperti Akan Atau Masih bisa berkomunikasi Atau sampai di Di mana nih Di Indonesia Iya Di Indonesia itu Kenapa marah gak Sama tetek Tuhan Saya pribadi Kalau misalkan Ya Memang sih Suami Suami Kalau misalkan Sama lah Suami juga ya Suami orang juga Pasti kayak gitu Merasa dibohongi Dalam keadaan Tolong dalam keadaan Posisi jarak jauh ya Dia mah gak pernah marah Gak pernah marah Istinya lebih ngotot Yang dipikirkan itu Anak Tapi Tetep aja Mamahnya Kalahnya sama anak Yang paling gede Itu kalah Sampai Sampai-sampai Sampai-sampai sempat Waktu itu ngobrol Sampai nangis Isti saya Sampai minta maaf Sama jamaah pribadi itu Pak Saya minta maaf Mungkin Isti saya itu Dalam keadaan Di ambang pintu Ya telepon 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 Mungkin udah di ambang pintu Udah berpikiran Mungkin Antara hidup Dan mati Mungkin Ya Saya pribadi jamaah Sebagai suami Merasa prihatin Terus Ngeliatin anak Ya Merangkulah Kepada anak Untuk bersabar Supaya untuk berdoa Supaya mama pulang Walaupun apa yang terjadi Akhir kata singkat ceritanya Aku bawa istri Dengan keadaan sehat Jijat aloh Ya mungkin ini Jijat aloh Gak semua semudah Aku untuk pulang Memang benar-benar Pertolongan Dari rekan-rekan Untuk semua Jamaah Jamaah gak bisa Untuk mengutarkan Kata-kata sebenarnya itu Alhamdulillah Terima kasih banyak Yang aslinya itu Terima kasih banyak Dengan keadaan Istri jamaah Dengan keadaan sehat Dan dijemput Dengan seutunya ada Kalau Ada kesempatan Atau rejeki Untuk Bekerja mencari Nahkori tempat orang Lain Di negeri orang Ngebolehin gak Kalau pribadi Kalau pribadi Jamaah Kalau misalkan Ketempat Negara orang Saya gak akan Ngejinin kembali Gak akan Ngejinin kembali Soalnya Udah tercampuk Satu kali itu Akibatnya fatal Kalau misalkan Di tempat yang Masih di ruang Indonesia Indonesia sih Boleh-boleh aja Soalnya kan Istri itu Gila kerja Yang sebenarnya itu Enggak mau diem Kerja apapun Yang penting Rejekinya itu halal Enggak mau diem Anak gitu kan Intinya memang kayak gitu Ada peluang Aku ambil Ada peluang Aku ambil Intinya memang kayak gitu Ya dari Perbankan juga Di perbankan juga Sempat juga di perbankan Bahkan sampai Orang-orang Kabupaten Sumberang juga Sedikitnya Kenal gitu Dari desa juga Semasa Masa-masa indah Sama madam Dan Baba Tidak disuruh kerja Terlintas gak sih Wajah-wajah suami Wajah anak-anak Melihat anak-anak Yang mereka yang Tetes siapkan sandwich Iya sih Sempat terlintas Atau mungkin Semburu gak sih Melihat Teteh Menyiapkan makanan Untuk anak orang lain Tapi sementara Cara menghubungi Anak-anak di Indonesia Agak kesulitan Gimana Kecamuk Di hati Ya Pastilah Kecamuk di hati Pasti ada Namanya seorang Ibu Jauh sama anak Sekarang nyiapin Makanan buat Anak orang lain Ibaratnya Tapi kan Karena mereka Welcome banget Balik lagi Mereka welcome banget Sama aku Baik banget Wifi juga Gak pernah dimatiin Aku mau Teleponan Mau berapa puluh jam Juga mereka gak berah komentar Bahkan mereka Hari ini lu udah Nelpon gak sama anak Mereka suka ngingetin Gitu Jadi hari ini udah Teleponan belum sama anak Hari ini udah ngingetin Anak-anak makan Bahkan mereka Sering banget Ngingetin aku Udah madam Udah Terus waktu Kejedah juga Main Sempat pernah kejedah Kata madam Elah Harus pakai baju tertutup Harus pakai cadar Karena disini Aturannya seperti itu Kamu punya suami di Indo Itu haram hukumnya Jadi mereka benar-benar Ngejaga aku disana Jadi kan mereka Balik lagi Mereka bilangnya Jangan anggap aku bos Anggap aku teman kamu Sahabat kamu Saudara kamu Berikut Sampai kemarin Saat aku pulang juga Tanggal 12 Madam Aisyah Sempat telpon Apakah kamu udah di Indonesia Ya madam Aku dan insya Alhamdulillah Sukron Elia Alhamdulillah Aku selalu Ikutin perkembangan Kasus kamu Mereka ngikutin Aku terus Bahkan sempat kemarin Papa mau ngobrol Nggak sama madam Yusuf Nggak ah Nggak bisa Bahasa Arab Aku alhamdulillah Iya Sama anaknya Yusuf Pernah Yusuf Sempat kontek hubung Tapi ya Mungkin Mungkin Dia ngerti juga Cuma dadah-dadah Itu lang Dari Bapak Apa yang mau Sampaikan ke Ibu Saya pribadi Kalau misalkan Nyampein sama Istri itu Ya Apa nih Halo Ya Alhamdulillah Istri saya udah Dalam keadaan Sehat Atas bantuan Rekan-rekan Untuk semua Dari Bupati Dari Gubernur Dari TPE 2N Bandung Dari Kemelu Juga Nggak Buat aku Lama bilang Apa Sayang Gitu Ya Alhamdulillah Kalau misalkan Kata-kata Ibat Itu Tuhan Nggak akan Bisa dipertanyakan Ya Saya sangat Sayang banget Sama istri Saya Pribadi Alhamdulillah Gara-gara Kasih ini Kita berubah Ya Jadi Berubah Jadi Perhatian Perhatiannya Beda Seperti Aku Terlalu Kembali Baru Nikah Kemarin Gitu Gitu Masih Bulan Madu Kalau dari Teteh Apa Suami Yang Begitu Sangat Makasih Papa Semua Perjuangannya Aku Udah Sampai Ke Indok Terus Sama ini Udah Jagein Anak-anak Makasih Banyak Udah Jadi Ayah Papa Sekaligus Mama Buat Anak-anak Terus Makasih Juga Udah Deket Sama Anak-anak Makasih Perjuangannya Nggak bisa Aku lupain Seumur hidup Aku bisa Sampai Sampai Sini Love you Makanya Udah 18 tahun Rumah Tangga Kita Masih Kayak Baru Berasa Bulan Madu Terus Gitu Kayak Gitu Emang dari Dulunya Seperti Itu Sampai Orang Bilang Bulan Madu Terus Perasaan Kemana-mana Berdua Mulu Kalau Ketemu Sama Suami Di Bandara Masih Canggung Masih Canggung Tadinya Pengen Sujud Cuman Udah Dari Lirikan Mata Suami Nanti 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 Aja Di Rumah Kita Udah Responan Tuh Ya udah Kita Berjarak Duduk Di Mobil Berjarak Berjarak Karena Kita Mengarbai Ada Pak Asep Juga Dari Sumedang Pak Asep Sama 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 Bos Ngejemput Canggung Begitu Nyampe Gerbang Rumah Aku Nyampe Rumah Anak Aku Yang Paling Gede Yang Nyambut Dia Nangis Kejar Sampai Meluk Erat Seperti Seorang Bayi Yang Pengen Nyusuk Sama Mamanya Ibaratnya Dia Nangis Sampai Nggak Bisa Ngelepasin Pelukan Aku Alhamdulillah Aku Bisa Ketemu Lagi Sama Anak Aku Yang Paling Gede Kan Deket Banget Sama Dia Sampai Dia Juga Kalau Nge-Whatsapp Yang Dimana Udah Makan Belum Yang Sama Anak Yang Paling Gede Sampai Sedeket Itu Kita Main Bareng Nongki Ibaratnya Nongkrong Bareng Ngopi Bareng Kayak Gitu Makanya Dia Yang Selalu Datang Kemimpi Aku Saat Di Isolasi Itu Dia Pas Tegang Pas Tua Hari Dia Sama Suami Yang Selalu Datang Wajahnya Soalnya Dia Sering Terus Menanggalkan Kalau Dimimpi Berdialog Cuman Beberapa Kali Datang Dimimpi Itu Sempat Nangis Suami Sama Anak Yang Paling Gede Sempat Nangis Kayak Gitu Aku Pas Kejadian Informasi Waktu Pas Kejadian Informasi Keadaan Genting Yaitu Istri Jama Pribadi Itu Jama Pribadi Nggak Mau Sih Sampai Sampai Anak Anak Terpukul Apalagi Anak Jama Yang Dua Itu Cewek Sampai Menyembunyikan Hal Nggak Tahu Berarti Cuman Yang Besar Dia Udah Dewasa Dan Saya Sebagai Kepala Rumah Tangga Sekaligus Ibu Rumah Tangga Itu Selama Satu Bulan Waktu Pas Genting Akhirnya Bulan Desember Dan Menceritakan Ke Anak Yang Paling Besar Sampai Untuk Semuanya Menceritakan Dan Anak Yang Paling Besar Menerima Sampai Dia Merasakan Sedih Merasakan Nangis Nangis Banget Kecewa Kasih Enggak Dia Untuk Berdoa Supaya Ibunya Lekas Pulang Dan Yang Paling Yang Saya Sedihkan Itu Bila Mana Anak Yang Paling Kecil Nanyain Pak Mama Kenapa Nggak Ngontek Kembali Pak Mama Kenapa Nggak Telepon Lagi Aku Bilang Ya Apanya Rusak Terus Yang Penting Mama Kerja Bawa Uang Buat Sekolah Buat Dede Iya Aku Nanti Sekolah Aku Pengen Sekolah Sebenarnya Dia Udah Tawat Satu Tahun Ketunda Satu Tahun Dan Dia Pengen Sekolah Pak Aku Pengen Sekolah Sama Teman Teman Aku Iya Ntar Mama Pulang Nanti Aca sekolah Diantar Sama Kapan Mama Pulang Bentar Lagi Terus Bentar Lagi Bentar Lagi Nanyain Kontek Pak Kenapa Nggak Nelpon Lagi Mama Hapenya Rusak Belum Dibenerin Mama Belum Punya Uang Di lobby Anak Yang Paling Kecil Terus Kalau Anak Yang Kedua Mungkin Udah Tau Soalnya Kalau Misalkan Saya Sering Begadang Saya Bukannya Begadang Dikarenakan Pengen Begadang Nggak 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 Tidur Cari Informasi Soalnya Kan Kalau Disini Jam Delapan Disana Jam Lima Kan Selisih Empat Jam Jam Selisih Selisih Empat Jam 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 Sampai Sampai Kan Biasanya Istri Kalau Misalkan Contek Malam Aku Sampai Bergadang Sampai Jam 12 Sampai Jam 3 Mungkin Nanti Ada Yang Nelpon Dari Temen Temen Kalau Dari Kemenu Disana Kalau Misalkan Dari Jam 8 Habis Kerja Mungkin Jam 8 Jam 9 Aku Mungkin Harus Stand By Dari Jam 10 Jam 11 Malam Satu Sampai Sampai Yang Yang Paling Gede Itu Nanya Pak Jangan Terus Bergadang Ntar Sakit Kalau Misalkan Sakit Ntar Gimana Aku Ya Kayak Begitu Terus Ya Akhir Kata Singkat Ceritanya Saya Pribadi Minta Tolong Terus Minta Tolong Kontek Kontek Terus Ya Alhamdulillah Ada Ada Perkembangannya Terus Itu Saya Ada Kabar Dari Kemenlu Juga Dari KBP 2M Juga Terus Kobi Masih Sama Di Medan Juga Ya Saya Pribadi Harus Berdoa Terus Berdoa Supaya Dalam Keadaan Istri Saya Tapi Feeling Aku Masih Hidup Feeling Masih Itu Soalnya Ada Informasi Dari Kemenlu Biasanya Suami Istri Ada Kotak Batin Nih Seenggaknya Ini Aku Aku Sempat Berpikir Karena Nih Laki Gw Ganti Istri Belum Sempat Berpikir Kayak Gitu Soalnya Aku Udah Kontak Banget Kan Kalau Aku Berpikir Itu Istri Saya Itu Selamat Atau Masih Hidup Atau Udah Mati Masih Hidup Atau Masih Informasi Dari Kemenlu Istri Pajama Dalam Kedahan Sehat Makan Sari Tiga Kali Saya Udah Bertemu Dua Kali Sama Istri Pajama Dalam Keadaan Sehat Pajama Harus Bersabar Harus Bersabar Tapi Beneran Detik Terakhir Itu Di sana Aku Saat Di 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 Isolasi Di sana Terjamin Dijamin 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 Sama Mereka Mungkin Karena Aku Udah Diproses Pulang Mungkin Takutnya Aku Ngadu Yang Lain Lain Mungkin Seperti Itu Jadi Mereka Punya Apa-apa El Ada Ini Buat Ini Makanan Buat Kamu Kadang Ngebeliin Makanan Seperti Kebab Yang Dibawa Ke Kamar Aku Terus Aku Dikasih Selimut Tebel Ada Sampai Tiga Pokoknya Fasilitas Setelah Itu Sangat Mereka Jamin Bahkan Mereka Juga Sempet Nawarin Kerja Juga Dengan Gaji Yang Wow Tiga Ribu Dua Sampai Tiga Ribu Gaji Yang Besarnya Sepuluh Sampai Dua Sampai Kalau Kamu Ketemu Sama Ayang Aku Bukan Ayang Ini Yang Paling Gede Itu Kan Ayang Aku Sampai Di rumah Ada Pertanyaan Atau Komplain Dari Anak Kedua Dan Ketiga Gak Alhamdulillah Gak Biar Ngomongnya Jangan Pergi Lagi Jangan Pergi Mama Jangan Pergi Lagi Mama Diam Di Rumah Mama Urus Aku Udah Papa Yang Kerja Semuanya Yang Kerja Keras Itu Istri Sampai Anak Yang Pertama Bilang Kepala Rumah Tangga Itu Bukan Papa Tapi Mama Yang Terus Terusan Pergi Dari Rumah Terus Jadi Jarang Di Rumah Jadi Pagi Kalau Memang Ada Job Atau Apa Aku Baju Paling Depan Demi Anak Demi Khusus Dengan Ibu Elia Yang Pernah Menjadi Tangga Kerja Indonesia Di Arab Saudi Yang Sudah Kita Undang Wartawan Kita Dari Tribu Jabar Dan Juga Dari Pihak Warga Ibu Elia Mudah Mudahan Video Ini Menjadi Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Kasih Sudah Menyaksikan